Nggak usah parno lewat pohon pakai dehem permisi, masuk ke kuburan permisi, ya kan jadinya kelihatan kita tidak bijak. Jadi itulah fase proses pertama semangat keluar, terus kalau masalah bicara bagaimana proses keluarnya, ini yang saya mau tekankan buat semua teman-teman yang live, bahwa nanti akan nonton setelah ini, bahwa semua orang yang terlibat satanisme keluar harus sesuai dengan jalan Tuhan yang namanya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau dia tidak mendapatkan itu, nggak mungkin keluar. Karena di saat dia merasakan kasih karunia Tuhan, dia keluar dari situ, apa yang namanya, Big up Tuhan sudah berjalan, tapi kalau dia merasa ingin keluar sendiri tanpa perlindungan Tuhan, akan, ya, bisa cacat, bisa meninggal.